Intro Halo Mirsa, kembali lagi di Gado Gado Apa aja boleh Heee Nah kita perkenal diri dulu nih Gado 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 kali ini Karena ditemani gue William Dan saya Windy, kita akan menemui kalian selama satu jam ke depan Tapi kita ga mungkin berdua doang Ada narasumber juga pastinya Betul Yang epic banget Seperti kita yang epic juga Epic nih datanya udah epic banget Iya dan Aku tuh ini banget, aku tuh pengen Nyalurin kreativitas aku gitu Soalnya aku tuh orangnya kreatif banget Nah sekarang tuh udah kayak Makin canggih gitu ya Sekarang tuh udah makin canggih Terus kita bisa Menggunakan Ya nyelurin kreativitas kita Gak cuma di media yang biasa aja Yang biasa banget Sekarang udah online Betul Nah sekarang Kita sudah mempunyai Narasumber yang berhubungan dengan apa yang kita ngomongin tadi Yang tadi kita udah ngomongin Dan siapa sih Setutnya tuh ini banget Epic banget Kita punya narasumber yang Bikin video-video yang lucu-lucu banget Dia punya video blogger Iya video blog ya blog Kita undang ke Gado-gado ke ruang kita Ke ruang kita Ini adalah Skin Indonesia 24 Yeay Yeay Halo Halo Oke nih perkenalkan diri dulu Iya Oke Nama saya Andovi Nama saya Jovial Oh dari Kita berdua ada Lopez Bersaudara Dan kita dari Lopez Bersaudara Like, Comment, Subscribe Oh iya pasti Mungkin bisa diceritain gitu Dari mana come up with the idea Untuk bikin posting video Youtube gitu Ini silahkan Pertanyaannya dijawab oleh Adi saya dulu Oh iya Lopor ya Oke Jadi Waktu tahun 2011 Saya sekolah di India Terus Ya saya lagi bosen-bosen aja Terus Melihat banyak-banyak Anak-anak Youtuber yang Nyanyi apa Anak-anak yang nyanyi-nyanyi di Youtube Saya juga dulu Passion di Music Terus saya mulai nyanyi-nyanyi di Youtube Jadi video-video awal saya di Skin Indonesia 24 Itu semua hanya saya di India nyanyi sendirian Emang aneh sih Agak gak jelas gitu Pengen soal kayak Justin Bieber tapi gagal Oh gagal 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 banget Saya lagi nyanyi-nyanyi di India Itu doang sih untuk bikin video doang Lagi bosen Menyalurkan ke aktivitas saya Terus saya ngajak teman-teman saya di India Baik teman-teman saya Terus Akhirnya saya pulang ke Indonesia Terus Pas saya masuk UI Kakak saya kebetulan masih di Indonesia Dia juga di UI juga Terus dia ngeliat kakak saya ngeliat channel saya Terus gue bilang ini Ini harus dikembangkan Ada potensi Terus baru abis itu Jadi Skin Indonesia 24 Mulanya di India Tapi yang pas bener-bener mulainya tuh kayak Like really started pas With my brother Kayak gitu Nah itu sebelumnya nyanyi-nyanyi apa nih? Caya-caaya-caaya Ini ngomong Nyanyi-nyanyi Jadi ya Ya gak kayak gitu juga sih Oh gak? Ya cuman nyanyi lagu cover-cover doang Oh gak apa Kayak bener-bener amatur Kayak itu kayak It's like a dream Kayak Everybody had that dream To sing on YouTube If only you had that dream Okay thank you very much Okay Karena ya gitu lah Karena Banyak-banyak orang yang Went somewhere By singing through YouTube Jadi itu Gue kira gue bisa kayak gitu Tapi gagal total Oh terus baru menyadari Pas itu baru akhirnya bikin yang lucu-lucu gitu Sebenernya gini Dari dulu Belum mau pernah nge-vlog sih Jadi pas saya lagi di Indonesia Ini Sebelum keterima di UI Ya Terus saya lagi ngomong-ngomong aja Terus Kebetulan ada dua temen saya di India ulang tahun Yang sering main di video dari saya Terus saya bikin aja nge-vlog Nge-vlog Thank you, terima kasih Kayak Setelah dia di video itu Rambutnya tuh wah gila lo Iya Terus di toilet pake handycam Rambutnya lagi garis banget Kayak abis Terus abis kayak Ya gitu lah Ya terus Pokoknya Rambut gue mau gak jelas Terus bilang terima kasih nge-vlog Terus tiba-tiba Responsnya bagus Gak kayak di respons video-video nyanyi gue Kan kalau video-video nyanyi gue kan Lu anak So Ini anak India gak jelas Gini Orang Indonesia penuh 100% kan Orang India gak jelas Soal nyanyi-nyanyi apaan kan Tiba-tiba pas gue nge-vlog Lebih bagus Orang kayak Wow you have a talent for this You can vlog Abis itu baru mulai kembangin sama kakak gue Baru kita mulai kembang Terus ide-ide dari mana tuh dapetin Kayak Yang something different ya Biasanya kan Kayak Yang kayak Modus gitu Iya Oke oke Apaan Jadi apa tuh Kita selalu Setiap kali gue sama Andovi punya ide Itu kita selalu bilang Andovi ide kita original gitu kan Original Gak boleh pernah dilakuin orang Walaupun sebenernya Sejujurnya sulit banget Untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya Itu sangat sulit Semuanya dilakukan di Youtube Kayak misalnya kita nonton film-film terbaru yang bisa Pacific Rim Itu pasti Dasar idenya udah pernah dibuat sebelumnya Cuma dikembangkan jadi Pacific Rim gitu kan Contohnya begitu Ya Intinya gitu aja Kita selalu Ngebahas ide-ide yang original Jadi kalo kita saling lempar-lempar Tiktokan ada ide yang original Karena mungkin saya tampar dia gitu Tampar langsung Please Otaknya lebih jelas Bisa Tapi kalo yang soal modus itu Jadi kalo modus kan baru-baru dari India Ya jadi kan I went to an international school di India Kan pegawatan antara cowok sama cewek kan terbuka Lebih jauh lebih terbuka gitu kan Terus pas masuk UI Ya gue ngomong ke cewek Kayak gue ngomong ke cewek-cewek di sana Banyak orang langsung Weh modus India modus Wah dikatain terus kan Wah cacat Ya gitu terus Kayak lu lari pohon-pohon aja tuh Ya Padahal gue di Indonesia loh 100% Kebutuhan emang di India doang Gak dikakapan di sana Terus ya gue dateng keresahan gue Kenapa sih gue dateng Apa sih modus? Modus gue gak ngerti Orang-orang gak modus Hehehehehehe Hehehehehehe Ini main seram Ini mungkin ada Mungkin ada kelajar Ini modus nih pasti Ini modus lagi Ini modus nih Nah ini lah Jelas-jelas modus Jelas Mau nantar minum Silahkan 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 Ini modus day baru Mau mainin video kita berikutnya Silahkan 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 Bisa agak merayu dikit Susah ya Susah ya Susah ya Susah ya Oh the spot Gimana ya kaji silahkan Stres Mungkin udah stress gitu Gelat mukanya Tuh ya Apadah aku hari ini cantik banget Cantik Mungkin hari ini cantik ya Iya dong Cantik Mungkin ada orang India yang seperti ini Oh Eee Semakin cantiknya soalnya Iya, bener Tapi Ponyu nih Ponyu Ini ngasih apa nih kita nih Ini Pocca green tea Boleh minum? Boleh minum? Boleh, bukan pajangan Ini modus total Minum, poca nanti Itu segar banget, tapi kalo ngobrol-ngobrol kayak gini kan Sangat segar Siapa nanti saya jadi brand? Brand salus adoran Pocca Pocca Ternyanya original Original Iyalah enak, aku balik dulu deh ke warung ya Udah pergi ke alamnya Ke sana Terusin-terusin tadi Oh iya, jadi ya modus-modus Jadi keresahan, terus gue mulai Kan baru bikin satu video vlog nih Ya sebenernya dua sih, satu lagi 10 tips suksesan masuk UI Untuk kampus Pokoknya bikin lah Pas masuk UI kan lu harus bikin video gini-gini Terus bikin video Nah Jadi pas untuk modus, ya gitu Gue ngomong ke kamera, gue resah-resah Kan gue apaan sih, gue lagi benci banget nih Apa-apa, ngomong sama cewek modus-modus Terus gue ke bawah Ada Kajo sama KGB Shout out to KGB Pasalnya kakak gue Sangat membantu dia sama adeknya Video itu adeknya dia Yang digerita, yang cewek yang selalu gue modusin itu Oh iya Yang pemain perannya Terus gue ngomong gini, iya nih Kajo gini-gini Terus baru Kajo sama KGB Kajo ngomong Kenapa gak kakak modus setiap kali gitu Lihat kamera gitu-gitu Kamera disini mana? Coba kita perhatikan yang jam berapa Eh Kajo sekarang jam berapa? Eh Kajo sekarang jam berapa walaupun gue punya jam tangan gue? Jam berapa? Modus Modus Ya gitu Lebih sukses kalo cewek Iya kalo cewek Terus nih kalo kakak Adi agak Ya gitu lah Jadi ya gitu Jadi I think that was the first time We really shared ideas Dan dari situ kita kesadar kalo kakak Adi Begitu sama tuh genius banget Genius parah Karena idenya gabung Kajo yang anything to say? Ya gitu aja sih Terus gimana tuh kembangin idenya Untuk cari yang lain dari yang lain gitu Yang lain gitu kan Modus gitu Terus gue mau bikin yang lain dulu gimana gitu Cari Ya itu aja sih intinya kita selalu mau cari yang original Jadi abis modus kan kita buat putus Nah setelah kita ngeliat modus putus kita kayak Banyak komen nih Wah kalian nih mirip banget sih sama Niga Higa Niga Higa Teman-teman Ryan Higa yang di Youtube gitu kan Masalahnya tuh dia tuh emang Ryan Higa is one of the earliest YouTubers In Youtube history kan Tapi dia sangat tinggi kan Dan whatever we do pasti bakal di compare sama dia Pasti Tapi ya Kita ga merasa gitu Kita merasa ide kita original Kita sangat original Maksudnya putus gini-gini Dan Apa ya Jadi kita kembangin aja Kita kayak apa sih yang Kita kan Saya kan tinggal di India Kakak saya tinggal di Denmark 7 tahun di Denmark, Eropa Jadi we see things from a different perspective Kita lihat dari perspektif luar lah gitu Ya maka ide-ide tuh dateng dari situ Kenapa sih gitu Ya betulnya pasti We expect some different ideas Ya Ya Terus kebayangan di video-video itu kan Ada juga tuh ngundang kayak Bintang tamu gitu tuh kenal dari mana sih Kayak Oh bintang tamu tuh jujurnya hanya dengan bertanya Ya ya We just ask guys We just ask Want to pay on video? We don't have a budget, you pay for free Ya kita kasih lu makan Setengah-setengah Abis itu lu main aja Mereka banyak yang mau Asal Baik aja tuh setelah Ya Oh iya Oke Expecting banget Expecting banget dong Mau dimodusin lagi Tapi tunggu dulu pemirsa Tunggu dulu ya Dan kemana-mana tetap di Apa aja Boleh Love you Love you Love you so much Since I found that Love is you Syukuri apa yang ada Hidup padalah anugrah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Selamat datang di late day Gado Gado Sessions With Skinny Shin24 Jadi ini kita tuh ada acara late night nasi goreng session Kebetulan ini tengah hari Nasi goreng kurang asik tengah hari Kita sekarang makannya Gado Gado Tapi yang gue tanyain sekarang kenapa porsinya dikit banget serius Bisa ditambahin gak? Gue tau nama gue Skinny Indonesian24 Tapi Gado Gado harus lebih banyak Metabolisme dia tuh lumayan tinggi Jadi bisa tolong Ditambahkan Tapi Kajo, honestly gue tidak tahu apa Gado 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 tuh Gado Gado tuh Orang Indonesia tuh kreatif Ini makanan Nusantara kan Orang Indonesia tuh kreatif Tapi kreatif Kreatifitas tuh selalu sebatas Bumbu kacang Iya Jadi kalo kalian kayak redog Itu ujungnya semua Bumbu kacang Aduh apa ya Bumbu kacang aja Cinta Semua makanan Indonesia dicinta Tapi nama-nama makanan Indonesia Protein Proteinnya tinggi Gado Gado Jadi ya gitu lah Jadi Kajo, boleh kita makan? Afi cobain lu dong Afi Tapi gue gak tahan Andovi gak tahan pedes soalnya Aduh Orang Indonesia palsu Bagaimana rasanya? Meledak-meledak di mulut gitu gak? Ada sensasi Kayak Gimana statutisasi Gado Gado ini sekarang Dangan enak Baik Masalah kalo orang masuk ruangan Yang Anfi latin apa? Mukanya Oh Gue bisa ngeliat sejak lo masuk pintu Hati lo baik Enggal lah Jelas-jelas bisa Jelas-jelas kelatan gua gila lo Wajah lo mantap Jelas-jelas hati itu paling penting aja Jelas-jelas Oke anyways Modus Ini jelas-jelas modus Gak ada Ini kerupuknya enak banget Ini BS Coba gue bisa makan Gue gak bisa sebut kata-kata dalam bahasa Inggris Tapi ini BS Ini semua BS Karena yang diliat lah jelas-jelas tampang Alvi makan lagi Alvi coba Alvi coba telurnya belum Coba telurnya belum Alvi coba Setiap hari Setiap hari Kenapa kamu makan? Berat badan Berat badan tuh harus diperhatikan Zaman sekarang Ya Sekini ini sentuh empat tuh selalu Makan terus Iya Gak harus kayak gitu ya Haduh 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 Ini ada siapa ini di warung air Gak lagi ratu modus Ya ampun ini kenapa Aduh ratu modus Aduh ini kenapa disini sih ngegeret Cok Aduh dagangan ayah gimana nih Ntar gak ada yang beli Gimana Tadi mau ngajak Giliran ayah sekarang yang ngomong ya Pemirsi Nah Mana pokok ayah Bentar Ah Nah Minuman ayah Aduh pemirsi sekarang saatnya ayah buat bagi-bagi info buat pemirsi Infonya gak cuma satu yang jelas ada dua Ada dua infonya ya Nah info yang pertama ini tentang biarawan Beuh Dalam banget ya yang ngomong nih Biarawan Biarawan Jadi ada biarawan nih pemirsi yang dia tinggal di atas pilar buat ngejauhin godaan duniawi Beuh Itu bener-bener kayaknya hidupnya buat ini ya Apa? Buat rohani aja gitu ya Nah jadi ini nama biarawannya susah nih Namanya Maksim Kaftarat ya Dia tinggal di pilar batu kapur setinggi 40 meter di Kaukasus Gorgia Nah ini tuh dia biasanya baca buku gitu ya Terus dia doa disitu ya kan Dan ini dia udah ada di sono sejak tahun 1993 Coba ayah hitung dulu ya Itu berapa lama ya pemirsi ya? Dua puluh tahun ya Sekarang dua ribu tiga belas ya Dua puluh tahun ya pemirsi ya Itu lama banget ya Itu udah sampe jenggotan ya Tanya gambarnya ya Nah jadi pilar ini ya udah dipake buat orang ngejauhin godaan duniawi itu Udah dari tahun abad kelima belas Udah lama banget ya Ya jadi itu biasanya para orang-orang yang pengen mencari kesucian mungkin ya Terus dia mengasingkan diri kesitu Waduh luar biasa banget ya itu pilarnya cuma sendirian sepi gitu ya disono ya Nah berikutnya ini datang dari artis pemirsi Artis yang beda-beda tipis sama AYE gitu ya Artis luar negeri namanya Nicki Minaj ya Jadi Nicki Minaj dia menghindari tilang polisi ya Caranya itu luar biasa banget dia menghindari tilang polisinya Jadi pas jadi tilang polisi Dia katanya polisinya itu cewek ya kan Terus dia lihat ternyata yang polisi itu tilang Nicki Minaj ya kan Terus abis itu bukannya dia tilang malah dia minta Nicki Minaj bikin surat ya kan Maksudnya kan dia yang bikin surat ya pemirsi ya surat tilang gitu Malah Nicki Minaj bikin surat buat anaknya tuh polisi gitu Jadi kalimatnya itu katanya My beautiful Barb Ayana kau dan ibumu sangat luar biasa Love always Nicki Luar biasa banget ya Nicki Minaj ya Ayah juga kayaknya nanti kalo misalnya di tilang polisi gitu Ayah juga mau bikin surat buat bapak polisinya gitu ya Ayah mau bikin surat Pak polisi yang ganteng ya Bapak baik sekali gitu ya Luar biasa peace and love mponyun gitu ya Terus ayah kasih voucher buat makan gado-gado di warung ayah gitu Nah pemirsa ini ayah udah ngomong panjang banget ya seret gitu ya Aduh enak banget ini poca green tea ya Pocca green tea enak banget dah Nah pemirsa ini poca green tea tuh banyak banget kasiatnya Ya dia bisa dia wangi melati katanya Terus udah gitu bikin gak seret Dan bisa bikin sehat juga ya Nah pemirsa pasti masih pengen dengerin host kita sama narasumbernya yang lagi ntar mau cuop-cuop lagi gitu ya mau ngobrol-ngobrol Mau ngobrol-ngobrol tapi sebelum itu masih ada yang mau lewat dulu Jangan kemana-mana pemirsa yang masih di gado-gado apa aja boleh Hey Aduh Hai Kembali lagi di Gado-gado apa aja boleh Dan kita masih bersama nih dua narasumber kita Asyik banget ngobrol dengan dua narasumber kita ya Skinneration 24 ya Oke kita langsung aja tanya-tanya lagi Ini kak ada modus lagi Ini modus lagi Nah ada gak sih setiap keraguan untuk membuat video-video gitu Mungkin rasa awkward gitu Banyak kan gitu Banyak keraguan gitu banyak Keraguan utama kita adalah Cuma bisa butuhkan keraguan utama kita kalo kita bikin video Sebenernya sih keraguan pertama tuh selain kreasinya itu Perut kita sama satu perut kita Jadi kapan sih makanannya datang? Soalnya serius Kita ragu ini makanan datang Iya gitu Jadi itu doang sih Tapi gak? Seriusly apa? Ya 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 keraguannya cuma Penonton kita bisa terima gak Joke-joke kita Soalnya kita sadar bahwa Mungkin background kita agak berbeda dari yang lain Banyak orang background berbeda Tapi kita merasa background kita juga berbeda dari yang lain Secara mayoritas gitu kan Mayoritas Indonesia Sombong Acah Jadi kita kayak ya Worries kita adalah keterima gak nih joke kita gitu Dan Sebagai besar keterima semua sih Jadi emang Indonesia tuh terlalu kreatif Semua orang tuh open-minded banget gitu Jadi asik Gimana cara Biar on-camp Biar gak awkward gitu Kayak Kalau bisa bikin blok-blok ya Oke Ya gimana ya tips-tips untuk nge-blok ya? Jujur aja Tips-tips Hilangin semua rasa malu lo Oh itu ya Iya itu Mungkin sekarang juga lagi dilakukan Oh sangat-sangat Udah kapan lagi gue Gue udah makan semua gue gado-gado gue Udah abis Udah abis Gimana ya Ya udah ngomong aja sama kamera Sebenernya kamera tuh tempat curhatan paling bagus sih sebenernya Oh Karena ini ya gak berguna Ya kenapa berguna Karena ya Sejujurnya menurut gue ya Gue tuh anak-anak sains gitu kan Oh Gue merasa kesal kadang-kadang ya Kalau banyak orang nge-vlog di internet So kalian tuh buang data storage di dunia gitu Ngerti gak maksud gue Enggak No D space gitu Iya jadi kan Sayang banget ini Storage ini potensial untuk hal lain Tapi kalian buang dengan Yah udahlah Anak IPA beda Anak IPA Beda ya beda Jadi kalau kalian buat intinya Kalau kalian buat kreasi atau karya itu 100% Full Full Just put it all out there gitu Intinya gitu aja gitu Jangan malu terus ngomongin Ngomongin keresahan lu apa aja gitu Pokok ngomong aja deh apa intinya Pokoknya Mungkin di dalam video video tuh ada curah-curatan tuh juga tuh ya Ada Sangat banyak curah-curatan Sangat banyak Jadi intinya pokoknya potong urat malunya Iya itu Kalau lu nge-vlogging terus Jaim udah mustahil Enggak bisa nge-vlogging Udah lah Enggak mustahil Karena You can't expect everybody to like you Pasti bakal benci Kayak ini siapa nih cowok so India so keren Aca-aca Iya gitu Aca Nah Ini kalau dari background sendiri Dari 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 apa sih? Kuliahnya gitu Saya kuliah di hukum UI Kalau saya fisika nuklir UI Aduh Agak beda ya Agak beda ya Menyimpang semua menyimpang Iya Menyimpang ya Menyimpang dari jalur gitu ya Ya gitu lah jadi Yang penting ini ya Kalau ada mau ngomongan gitu ya kreatif Jadi Iya sih bener sih Kita emang Dari dulu kita berdua emang Pengen berkreasi di bidang seni Tapi Mama selalu bilang pendidikan paling penting Jadi ya Jangan saling mama Oke ya bukan saling mama Tapi ya Ini sering berantem gak sih Kalau bikin video-video Oh sangat sering Sering banget Kadang-kadang Kita merasa ide gue paling bagus Abis Retake Ya retake Selalu kayak gitu Nah Tapi di setiap video-videonya itu Selalu nyimpen Ngasih Kayak Pesan-pesan Kayak gitu gak sih Atau cuma Yes Oh itu udah pasti Itu justru intinya Jadi Yang paling pertama video yang kita Jadi ada satu video yang kita keluarin Kita kayak Ini video harus ada pesan moral Indonesia versus bule Gak tau kalian udah nonton atau gak Udah Udah Makasih Jadi pesan moral adalah Subscribe Yang kita sadar tuh Kalau misalnya Lu lama di luar Terus lu balik kesini Itu orang-orang Indonesia tuh Entah kenapa Entah kenapa kita gak tau kenapa Mendewa-dewakan orang bule Wah kira liat tuh bule Mereka juga sama-sama manusia gitu kan Sama-sama berapas oksigen Sama-sama tidur Sama-sama ke toilet Mereka juga buang air besar gitu kan Kenapa di dewa-dewakan banget Nah intinya di video itu Kita cuma tunjukin bahwa Mereka tuh sama kayak kita gitu Jangan terlalu mendewa-dewakan mereka Tapi twistnya adalah di ujung-ujung video itu Malah orang Indonesia malah kejar bule Iya Malah kan Kan kita dari awal cowok-cowok Indonesia Coba memerintikan Cewek-cewek Indonesia Terdebat cowok bule Tapi akhir-akhirnya Pas ada cewek bule lewat Cowok-cowok Indonesia juga udah Maaf-maaf langsung Sama-sama aja Sama aja boong kan Sama aja hipokrit kan Jadi itu intinya Justru kalo kita bisa Kita make fun of ourselves Itu justru menurut gue Yang paling bagus Kita berani untuk Tau kelemahan kita apa gitu Terus untuk rencana ke depannya nih Kira-kira mau ngapain aja sih Mau bikin apa Dari sekitar Indonesia 2-4 itu Sebenernya Kita sebenernya channel kita tuh dibagi kayak Kalo gak salah 4 atau 5 bagian Yang pertama tuh yang late night nasi goreng session Yang kedua youtuber versus komedians Yang ketiga yang skit-skit Apapun gitu Kayak modus-modus Yang keempat tuh education Yang kelima tuh pure vlogs Vlogs doang Jadi kebagi aja 5 Dan go ke depannya Ya kita memuasai YouTube Indonesia Amin Dia gak salah Dia gak salah Emang itu adalah Emang itu go nomor 1 kita Nah tapi itu gak bingung tuh Untuk memisahkan 5 itu Jadi harus banyak ide keren Ya itu lah Ide harus muncul Harus Contohnya tadi malam kita debat Sebelum jam 3 pagi Tentang suatu ide Jadi satu pagi Dia lagi tidur Dia lagi tidur gue bangunin Andovi gue ada ide Iya Uuuu kajau aku lagi tidur 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 gue kayak Andovi dunia kreativitas tuh Gada waktu tidurin Nah terus tiba-tiba pas Pas jodal JDL Aduh ada apa lagi Nggak ga ga bisa poling Oh my god Nekki Minaj Nekki Minaj Tadi kita motong kita Untuk ngomongin biarawan Sekarang kesel Biarawan yang modus Aduh Hisi Halo Halo Apa kabar Nekki Minaj Versi Asia Nekki Minaj Nekki Minaj Nekki Minaj Nekki Minaj Ini kultur kita orang Indonesia Iya Iya Maka kita semua duk lantai juga Aduh 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 Ayo mau nanya boleh ga nih Boleh Mau nanya apa Niko Apa nama itunya Youtubenya Skinny Indonesian 24 Itu lah ya Itu harus kurus-kurus yang ikut ya Nggak juga Oh nggak juga Contohnya gue nggak skinny gitu Oh iya iya Bener juga sih Oh lu ngatain gua Nanti ngomongin Nanti ngomongin Nanti ngomongin Nanti ngomongin Nanti ngomongin Nekki Minaj Nekki Minaj Jadi Ya pas di India gue sangat kurus Sangat sangat kurus Acah Ya terus Gue saran untuk Ya karena gue skinny Gue orang Indonesia Skinny nanti Indonesian Dan kita suka banget Kobe Bryant Kita suka banget Kobe Bryant dan Los Angeles Lakers Nomor umumnya 24 Duh 8 sekarang 24 Iya jadi kita cinta-cinta Kita fanatik basket Nah kita cinta Kobe Bryant Ya sorry ya Tapi nggak pernah ada video basket keluar jualan Sorry ya Miami Heat fans Gue tau pasti dari Miami Heat fans ini Gue yakin banget Gue yakin di bronchines udah apaan sih 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 Please nah jangan-jangan itu Semoga aku cinta Tapi Kobe Bryant is the best I'm sorry Kebetulan juga channelnya dibuat tanggal 24 Juni Kebetulan banget Jadi emang wah kebetulan banget Terus pas Jadi pas pulang Indonesia Kita sama-sama di Indonesia Tadi gue yang kurus sih Tapi lama-lama dia bakal Tapi gue juga udah banyak Tapi itu emang motivasional dikit sih Jadi gue kayak harus kurus Harus kurus Tapi enggak kok Kecantikan tidak jelas dari kurusan Dari hati kok Makasih banget Jadi ayah cantik dong Sangat Sangat Eh serius Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Semua cantik di hati Oke Terus Kan ini udah selalu bikin video 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 Ada ga sih pengen bikin buku gitu Atau Bikin buku job Buku-buku Gimana ya Jujur bangun ada pikir Tapi Kajo mungkin ada Kajo mungkin ada Kita kan kita selalu original Gue selalu mikir Kenapa setelah video ini Kita gak buat patung Oke Oke Enggak ya Seni rupa gitu Ini dari seni pertunjukan Kita pindah ke seni rupa Kita bikin patung Tapi tuh lebih gila lagi Patung di bawah laut Jadi gak ada yang liat Bener bener ini Maaf narsis nomor satu dunia Oke jadi itu Harus Harus ngeliat pake perjuangan gitu ya Iya Iya Yang bener-bener liat tuh niat Iya Itu maksud kita Sama kayak channel kita Lu tuh kalo di Youtube Kalo mulai channel kita harus niat Terus ngetik Skin Nation 24 Beda sama TV-TV kan Disodurin terus Pas iklan Oh nonton nih Tukang apapun naik haji Kita namanya menyebut tukang siapa naik haji Tapi mereka naik haji Tapi belum naik haji juga Terus mungkin Ponyur pengen naik haji Oh iya Bisa habis-habis Tukang naik haji gitu kan Terus lu kayak harus nonton itu Gara-gara udah kebombardir di otak Tapi kita cinta kok Tenang aja Kita gak menghina Karena ada sepupu kita yang main disana Semua tukang harus naik haji Itu pesan moral utama dari speech gue tadi sih Termasuk tukang gaduh-gaduh Oh ya We have a general goal Misalnya Oh pas bikin video apa Cara pas bikin videonya maksudnya Atau gimana Ya gitu Kita punya target Misalnya kita ngomongin tentang A Tapi pas kita ngongong Ya ide kita langsung By the way Kita gak kayak dictator kok Kita bukan Kita kok bikin video Kita ambil ide dari kita juga Tapi kita juga nanya Apa yang bermain kita juga Misalnya KGB Grita Banyak orang yang main kita Kita tanya Sering main di kita Kameramen kita adit Kameramen kita Ada tim kerapa Kita ada Ada Kita ada tim yang membantu kita Yang tanpa mereka kita gak bisa Oh Oke Makin seru nih Makin seru banget Bincang-bincang Bincang-bincang Yang ini belum nanya Katanya mau nanya Tadi yang nanya tadi Tadi yang segini Oh iya iya boleh boleh Bukan ntar ayah nanya lagi Iya iya Oke kita tahan dulu pemirsa Karena ada komersial berikut ini Tetap di Gada Gado apa aja Boleh But I set fire To rain Watch it pour As I touch your face Will it burn When I cry Cause I heard it scream You're not your name Your name Your name The whole one stop and stare for a while Cause you're amazing Just the way you are When you smile The whole one stop and stare for a while Cause you're amazing Just the way you are The whole one stop and stare for a while The whole one stop and stare for a while Hello Bipursa Kembali lagi di Gada Gado Apa aja Boleh 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 Oh my god Oh my god Ini bener-bener hancur Apa aja Ya kalau Oke ini bener-bener hancur Oke ini Kita enjoy banget Kita enjoy banget Wah Wow Kak Jo silahkan Gak bakal lagi gua minum teh yang lain Hashtag ini jelas-jelas bukan promosi sama sekali Oh my god Ini jujur dari hati Iya Gimana nih kamera? Dari hati Oh ini Oh siap dari hati Oh my god Semenjak minum teh ini jadi perutnya adem gitu Kayak ada pohonnya Iya Pencernaan aku menjadi lancar Gak Abis Abis aja Tidak 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 Oke ini enak banget Enak Pokoknya Kita lanjutin lagi ya Bincangan kita yang semakin Hot Semakin Hot Tadi sedikit agak gak jelasin Jadi Hot Iya Kita Tadi ada Iya kita punya Satu Satu video Dari Skin Intention Dari floor Dan Kita lihat dulu Nih I can't wait to watch this movie I know I hate these trailers In a country Where everyone eats Indomie Two brothers Dare To be different Hello sir Which Indomie ucuneti today? I think I'll have the Gado Gado Ya And I'll have the ketopra please I'm sorry What did you say? Huh? Gado Gado? They will do anything To stop people From eating Indomie Anything Who are you? Who are you guys? Everything is about to change Ah The De Lopez brothers What do you want from us? Your attention This summer This summer The De Lopez brothers are This summer The De Lopez brothers are Oh my Siapa bikin tuh? Wow Itu serius siapa gua? Itu kalian sendiri Oh iya Masa sih Masa sih Bu kira Steven Spielberg Ben Affleck di Argo Quentin Tarantino Serius? Jenis banget yang buat Jenis banget Jenis banget Hashtag bukan modus Hashtag jelas jelas Bukan modus Oke Kayak gimana sih tahapan produksinya Tadi yang Rise Against Indomie Trailer parody Kaju silahkan Aduh ini Jadi Trailer parody ya Kan baru pertama kali bikin Apa? Baru pertama kali bikin kan? Ya itu Trailer parody kita yang pertama Dan kayaknya Tidak akan berlanjut Kenapa? Gak, gak sepia akan berlanjut Akan, akan Kayaknya kita bakal bikin trailer parodi lain Tapi ya Intinya kita kan Kalo ke Biosop kita Kita suka nonton-nonton trailer sebelum film kan Kita kayak Trailer tuh enaknya Dia tuh gak menceritakan sebuah Dia gak sepanjang film Tapi dia menceritakan inti film itu Betul Nah jadi kita kayak Wah, lebih asik bikin trailer gitu Karena bikin film kepanjangan Gak ada budget Kalo ada mau biarin sponsorin silahkan Jadi kita bikin trailer Kan dua menit Dua setengah menit Ya gitu lah Tapi itu jujurnya Salah satu proses editing yang Tersulit Tersulit Karena itu yang paling teknikal Ya dari semua video itu Apa tuh Soundnya Soundnya Wah itu Kita edit video sendiri juga Oh ya, kita edit video Nah itu untuk Kayak gitu gitu tuh Untuk proses editing Apa Untuk membuat satu video itu Belajar sendiri atau gimana sih? Ya, kita otodidak ya Dan juga belajar dari Youtube Kita belajar editing dari Youtube sendiri Jadi emang Youtube tuh bagus banget Makanya subscribe disana gue Like, comment, subscribe Like, comment, subscribe Ya, like, comment, subscribe Ya, like, comment, subscribe Oke Kenapa Indomie? Wah bagus banget pertanyaan Wah Bagus banget pertanyaannya Wah Super skinny skinny Tadi apaan sih? Ini baru pertanyaan berkelas Jadi Nah jadi Ada pesan yang mau kita beri Nah pesan itu adalah Kaju silahkan Jadi pesannya adalah Setelah kayak kuliah di UI gitu Kita sadar Orang tuh misalnya gak ada waktu Orang tuh selalu lari ke mie instan gitu kan Mie instan tuh emang enak banget Emang enak Gue makan siapa nih Jujurnya Tetapi Ya maksudnya kayak Dia gak begitu empat sehat lima sempurna ya Seperti kata mama Kalo lu niat dikit Masak yang lain gitu Coba tuangkan kreativitas lu ke panci gitu kan Indomie campur gado-gado Iya Bapak Izin nambah dikit kan Jangan cuma Indomie Jangan jangan Indomie, call us Call us Indomie Kami ada dikit Kita berpinsir Kita berpinsir Ngambil scene-scene yang kayak Cuco kini Indomie itu Jadi intinya Sebenarnya kan Indomie itu kayak Kita di semua negara Di mana semua orang makan Indomie Produk itu kan Produk itu Ah, Dada Lopez brothers Ada niat mungkin bikin klip-klip yang lain gitu Trailer-trailer lari maksudnya? Ada, tapi kita Gimana ya? Lumayan sulit sih, produksi ini trailer lumayan sulit Makanya kita nunggu dulu, tenang aja Slow Oke, kita saatnya ditunggu-tunggu ya Promosi Promosikan Kan bisa kasih tau Youtube-nya apa Youtube-nya apa Facebook Kameranya? Kameranya? Oke Jadi, apa kabar? Slow Jadi, nama saya Andovi Da Lopez Dan nama saya Jovial Da Lopez Dan kami adalah Skinny Indonesia 24 Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Tolong subscribe, karena ya Jika kalian subscribe, aku kasihimu Itu mudah Kemungkinan besar di fallback Tapi sering kali enggak sih Dia orang yang paling enggak suka fallback Jangan Terus Twitternya Oh iya, ini Twitter saya Itu Twitter dia? Andovi Da Lopez Kalau Twitter gue sama Da Lopez Tapi At Jovial Da Lopez Dan itu isinya lumayan Bagus Iya, itu sejumlah subscribe-nya juga Ya, ya banyaknya Udah hampir 20 ribu Udah hampir 20 ribu Udah hampir 20 ribu Udah hampir 19 ribu 500 Eh, 19 ribu 300 Tapi Da Lopez itu emang menurut nama asli ya? Mulai KTP Atau lahir Atau lahir Atau nama Nama asli Bapak kita NTT Dari Flores Dari NTT Terus ibu kita Menado Oh bukan Aca-Aca Enggak 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 Oke Tapi ada pesan-pesan gitu Gimana sih cara untuk membuat ide-ide untuk gak buntu Atau gimana gitu Kak Jo Silahkan Itu dia cari partner gitu Kakak adek Atau cari teman Banyak orang coba nge-youtube sendirian Itu Kadang-kadang tuh kreativitas terhambat kalo lu sendirian gitu Coba diskusi Coba diskusi Coba diskusi Coba diskusi Dan lain-lainnya Itu pasti sangat berguna Terus jangan malu Dan intinya jangan malu Eh intinya Oke Mbak Mirza Itu great tips juga Iya Buat kita juga Iya Ini kita udah mau di penghujung acaranya Iya kita udah penghujung acara Dan kita mau terima kasih dulu untuk Kepada sponsor-sponsor kita Poka Green Tea Poka Wah Oke Gak datang yang lain Wah Dan juga kepada sponsor wardrobe Dari Riverdue Riverdue Dan makeup Purbasari Dan kepada seluruh kru yang bertugas Kini yang bertugas Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak Aca-Aca udah mau datang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang udah mau datang kesini Dan kita ketemu lagi di episode berikut yang tetap di Gado Gado Apa Aja Boleh 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 Bключ Terima kasih telah menonton